Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan kembali menceritakan sebuah film inspiratif, yang bertemakan balap mobil. Bukan balap mobil di jalur aspal, tetapi balap mobil rally, yang melintasi jalur alam ekstrim yang sangat berbahaya. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda, bernama Zhang Chi. Dia sudah memenangkan kejuaraan rally, selama lima kali berturut-turut. Namun di tahun ke-6, dia tertangkap oleh polisi sedang melakukan balap liar. Pelanggaran tersebut menyebabkan dia diskors, dari dunia balap. Lambat laun, namanya mulai hilang dari peredaran. Cerita itulah, yang selalu didengarkan anaknya setiap hari. Anaknya sampai bosan, dan mengiranya sebagai tukang antarmakanan, karena pakaiannya yang mirip. Zhang Chi mengasuh anaknya seorang diri. Dari mengantarkannya ke sekolah, sampai melindungi dari bulian anak lainnya. Pada hari ini, masa skorsnya berakhir. Dia pergi ke tempat asosiasi pembalap, untuk membersihkan namanya. Ketika masih jaya, Zhang Chi selalu meremehkan lawannya. Terutama saingannya dahulu, yang waktu itu memutuskan untuk pensiun. Dan sialnya, orang itu kini menjadi ketua di asosiasi balap. Di sana Zhang Chi menceritakan kembali, pelanggaran yang dibuatnya. Pada suatu malam, dia mendapatkan undangan untuk melakukan balap liar. Mereka menggunakan gedung dan tempat parkirnya, sebagai trek lintasan tersebut. Sebagai pembalap yang cukup hebat, tentu saja dia berhasil memenangkannya. Namun, tiba-tiba polisi sudah mengepungnya. Bahkan helikopter juga disiapkan, untuk menangkapnya. Tidak mau tertangkap, dengan cepat dia melompat dari atas gedung. Polisi pun dibuat takjub, dengan kelincahannya dalam menghindar. Seperti belut listrik, dia sangat licin dan tidak tersentuh. Sudah sering melebih-lebihkan ceritanya, dia disuruh menceritakan kejadian sebenarnya. Ternyata setelah ketahuan, dia sangat panik. Namun bukan polisi yang berhasil menjatuhkannya, tetapi dia sendiri yang jatuh tersandung. Ternyata alasan Zhang Qi mau melakukan balap liar, karena ada orang yang bersedia membantu, dalam mengurus akte kelahiran anaknya. Dia tidak memberitahukan hal ini ke publik. Dahulu tiba-tiba ada seorang bayi, yang ditaruh di atas mobilnya. Dia pun bingung dan mengira, bahwa ini adalah bayi dari mantan pacarnya. Dia sudah mendatangi satu persatu, namun tamparan yang dia dapatkan. Tidak tega menaruhnya di panti asuhan, dia ingin merawatnya sendiri. Sedikit demi sedikit, kekayaannya mulai menghilang. Namun dia tidak menyesalinya, dan tetap merawat anak tersebut. Akhirnya mereka tinggal di sebuah rumah sederhana, dan membuka warung. Zhang Qi sudah melewati masa skorsingnya, dan tidak pernah melanggar hukum. Dia hanya ingin mendapatkan lisensinya kembali, agar bisa balapan. Melihat niatnya yang begitu kuat, Tuan Wan mengabulkannya. Dengan catatan, dia harus mengurus simnya terlebih dahulu. Setelah sidang, Zhang Qi berterima kasih pada Tuan Wan. Di sana Tuan Wan memberitahukan, lawan terberatnya nanti di dunia balap. Orang itu bernama Lin Zedong. Selama lima tahun ini, dialah yang menjuarai balapan rally. Di segala aspek, dia terlihat sempurna. Dari skill yang mumpuni, sampai dengan tim yang juga hebat, beserta sumber dayanya. Bahkan kali ini, dia sering muncul di majalah ternama. Saatnya bagi Zhang Qi, mengumpulkan orangnya kembali. Pertama dia menghubungi Yu Qiang. Seorang navigator yang sangat teliti, dalam membaca lintasan. Kali ini dia bekerja di sebuah taman bermain, dan menghibur pengunjung menggunakan kostum dinosaurus. Ketika melihat kostum itu, Zhang Qi langsung berlari dan memeluknya, sambil memberikan kata-kata puitis. Ternyata orang itu adalah istri dari Yu Qiang, yang juga bekerja di sini. Langsung saja Zhang Qi memberitahukan tujuannya ke sini, yaitu mengajaknya kembali membangun sebuah tim. Untuk merayakan pertemuan ini, Yu Qiang mentraktirnya menaiki roller coaster. Bahkan mantan pembalap terhebat pun, masih ketakutan menaikinya. Rencana selanjutnya, adalah membuat sim. Mengetahui simnya dicabut 5 tahun lalu, penguji tersebut penasaran dengan alasannya. Tentu saja Zhang Qi berbohong untuk menutupi semuanya. Hal itu membuat si penguji makin meremehkannya. Melihat Zhang Qi akan mengeluarkan kemampuan tersembunyinya, penguji itu mulai waspada. Dengan meledaknya mesin mobil itu, tentu saja tesnya gagal. Beberapa hari kemudian, Zhang Qi kembali ke sana. Dengan polos dia meminta maaf, atas kejadian sebelumnya. Dia memberikan uang ganti rugi untuk mobil yang dirusaknya. Tentu dengan senang hati penguji tersebut menerimanya. Namun dia heran, kenapa jumlah uangnya sebanyak dua kali lipat. Ternyata uang tambahan tersebut, digunakan untuk mengganti mesin mobil, apabila tes kali ini juga rusak. Zhang Qi benar-benar menunjukkan kemampuannya. Dengan cepat dia melaju, bahkan melakukan manuver yang tidak bisa dilakukan pengemudi biasa. Setelah selesai, tentu saja Zhang Qi mendapatkan simnya. Data itu langsung diproses, sehingga lisensi balapnya aktif kembali. Berita itu dengan cepat sampai ditelinga Linzedong. Kemudian dia bergegas menemuinya. Melihat ayahnya bertemu dengan lawan, si anak melihat dengan cara berbeda. Dia melihat lawannya sebagai singa, yang akan bertarung dengan ayahnya, yang berubah menjadi Pegasus. Sebelum pertarungan selesai, bayangannya hilang. Mereka berdua mengobrol secara pribadi. Ternyata dari dulu Linzedong mengagumi, dan ingin balapan dengannya. Namun kesempatan itu tertunda, ketika Zhang Qi mendapatkan skor sing. Gelar juaranya terasa hambar, apabila belum mengalahkannya. Agar keinginannya cepat terwujud, dia ingin membantunya masalah dana. Malu apabila dikasihani lawannya, Zhang Qi berkata bahwa dirinya sudah memiliki sponsor. Mendengar itu, Linzedong menghargai keputusannya. Sudah terlanjur berbohong, Zhang Qi harus cepat mencari sponsor. Dia bahkan memakai kaos bergambar dirinya, mirip seperti seragam kampanye. Mereka langsung menuju ke tempat tim lamanya. Melihat mobil yang sedang dipersiapkan, mereka tak sabar untuk menaikinya. Mereka membayangkannya, sampai terlihat seperti kesurupan. Untung saja manajer Ye, salah satu kenalannya datang, dan mengajaknya bicara. Mengira akan disambut baik dan bergabung kembali, tim tersebut tidak mau menerimanya. Karena pelanggarannya lima tahun lalu, tim ini mengalami kesulitan, dan tidak mau mengulanginya lagi. Tentu saja mereka berdua kecewa, karena merekalah yang mengangkat tim ini menjadi sukses seperti sekarang. Namun manajer Ye tidak membiarkan mereka pergi dengan tangan kosong. Dia memberikan bekas kerangka mobil yang dahulu mereka pakai. Dengan sentuhannya, Yu Qiang bisa merasakan kenangan dari besi tua tersebut. Ternyata itu hanya hayalannya belaka. Manajer Ye juga meminjamkan gudang kosong milik temannya, untuk merakit mobil ini. Dan untuk kerangka ini, mereka harus mengambilnya diam-diam pada malam hari, agar tidak ketahuan atasannya. Dengan perlahan mereka membawa, menggunakan gerobak miliknya. Sialnya penjaga tempat itu sudah datang. Dia pun langsung memanggil seluruh teman-temannya. Tidak ada cara lain, mereka harus tetap membawa kerangka mobil ini, dengan segala cara. Tiba-tiba seseorang membantunya. Dia adalah Ji Xing, mekanik andalannya dahulu. Melihat Zhang Qi kembali ke dunia balap, dia ingin mengikutinya. Ji Xing adalah salah satu mekanik terbaik di negeri ini. Dahulu segala kerusakan berhasil dia perbaiki, sehingga mempermudah bagi Zhang Qi untuk terus balapan. Kali ini dia sedang menghitung biaya yang harus dikeluarkan, untuk merakit mobilnya. Melihat hitungan dari Ji Xing, kepala semakin berat. Walaupun mereka menggunakan seluruh tabungannya, uang itu tidak akan cukup. Oleh karena itu mereka mencari sponsor, yang mau membiayainya. Namun rencana tidak berjalan lancar. Nama buruk Zhang Qi sudah menyebar, dan sulit bagi orang untuk mempercayainya. Tidak menyerah begitu saja, dia menemui kenalan lamanya yang kaya. Namun melihat kondisinya yang mabuk dan tertidur, dia jadi ragu. Mendengar kata-kata keramat itu, dengan cepat Zhang Qi langsung pergi. Semua usahanya telah gagal. Dan kali ini mereka bingung, di mana lagi harus mencari uang. Dengan bercanda, Yu Qiang menyuruh Zhang Qi mencari sponsor lewat acara televisi. Ide konyol itu pun diturutinya, demi mendapatkan uang. Dia mengikuti sebuah acara reality show. Pada jaketnya tertulis tujuannya ke sini, yaitu mencari sponsor. Dan tulisan itu, akan diperlihatkan di akhir setelah berbicara. Ternyata, bintang tamu dalam acara tersebut adalah Lin Zedong. Sudah terlanjur malu, mau tidak mau dia terus melanjutkannya. Zhang Qi mulai menceritakan kisah sedih perjalanannya. Semua penonton mulai tersentuh dengan cerita itu. Ketika ingin menyampaikan niat aslinya ke sini, tiba-tiba waktunya habis. Semua kecewa tidak bisa mendengarkan permintaan terakhirnya. Di pertemuan terakhirnya, Lin Zedong menganggap bahwa Zhang Qi sudah tidak membutuhkan uang. Dan di acara ini, dia hanya ingin para penonton memberikannya dukungan moral. Walaupun kenyataannya, Zhang Qi hanyalah manusia biasa yang sedang mencari uang, namun selalu saja sial. Esoknya manajeri datang, dan memberikan kabar bagus. Mengira akan memberikan sponsor, yang terjadi kebalikannya. Namun manajeri yang malah senang, karena sekarang dia memiliki waktu untuk berlibur panjang. Semakin hari kesialannya makin tidak bermutu. Tidak ada pilihan, Yu Qi yang membawanya bertemu dengan salah satu gangster di sana. Dengan taktik merendah seperti anak buah, mereka mulai merayu bos tersebut agar mau menjadi sponsornya. Dan ternyata dia bersedia. Karena dia suka lagu tentang cinta, mereka berdua harus menyanyi dan menari untuk menghiburnya. Yang kedua adalah, mereka harus menaruh nama pacar dari bos tersebut di jaket balap miliknya. Karena terlalu bucin, dia ingin agar dunia melihat cinta mereka berdua. Setelah sepakat, mereka mulai menggunakan uang tersebut untuk membangun mobilnya. Akhirnya keinginan untuk tampil kembali di ajang balapan, sudah selangkah lebih dekat. Dengan perlengkapan yang sempurna, mereka bisa mulai untuk latihan. Lima tahun vakum, tidak membuat skillnya menghilang. Berbagai kesulitan lintasan, berhasil dilewatinya. Kali ini dia sudah siap, untuk balapan sesungguhnya. Rally tahunan lintasan Bainbrook, akan segera dilaksanakan. Seluruh tim sudah dalam perjalanan, membawa kendaraannya. Yuki yang sendiri, yang membawa mobil tersebut menggunakan truknya. Sedangkan Sang Chi menggunakan pesawat, untuk menghemat staminanya. Tiba-tiba ban truknya meledak. Hal itu membuatnya terguling. Sialnya lagi, mobil di dalamnya juga terkena dampaknya. Mobil itu benar-benar hancur. Bahkan bagi Jingxing, mustahil untuk bisa memperbaikinya. Kali ini kesempatan yang ada di depannya, sudah hilang. Karena tidak memiliki mobil cadangan lagi, mau tidak mau dia harus mengundurkan diri. Tiba-tiba Lin Zedong datang dan mencegahnya. Sebagai seorang rival, dia tidak mau meraih kemenangan sebelum bertanding. Dengan segala teknologi miliknya, dia membantu Sang Chi untuk memperbaiki mobilnya. Berkat alat itu, Sang Mekanik pun bisa mengeluarkan kemampuan sejatinya. Hanya dalam satu malam, mobil itu bisa selesai diperbaiki. Dan saatnya, ajang kompetisi balap rally Bainbrook pun dimulai. Medan yang dilalui sangat ekstrim, bahkan membahayakan nyawa. Di trek terakhir, mereka harus menaiki sebuah bukit yang curam dan berliku. Apabila membuat kesalahan, mereka akan terjatuh, dan akibatnya sangat fatal. Namun para pembalap sejati tersebut tidak gentar, dan hanya fokus untuk memenangkannya. Sesuai peraturan yang ada, Zhang Chi diperbolehkan menyetir tanpa didampingi navigator. Walaupun resikonya sangat tinggi, dia sudah membulatkan tekad untuk melakukannya. Mereka semua sudah bersiap. Semua petugas dan juga tim helikopter, juga sudah siap untuk mengawasi. Satu persatu pembalap, memulai gilirannya. Lin Zedong dengan segala persiapannya, juga sudah memulainya. Dengan cepat dia memacu mobilnya, tanpa membuat kesalahan. Dan berikutnya, yang ditunggu-tunggu semua orang. Sang juara yang menghilang selama lima tahun, akhirnya muncul kembali. Walaupun sendirian, dengan percaya diri dia sangat yakin bisa melewatinya. Dan akhirnya, dia mulai memacu mobilnya. Seperti Lin Zedong, dia bergerak dengan cepat tanpa kesalahan. Selisih waktu antara mereka cukup banyak. Namun perjalanan masih panjang, dan semua pembalap akan mengerahkan segala kemampuannya. Melalui alat komunikasi, Yu Qiang selalu memberikan info terbaru, baik selisih waktu maupun faktor eksternal lainnya. Sedikit demi sedikit, jarak waktu antara mereka berdua semakin berkurang. Berdasarkan peringkatnya sekarang, Lin Zedong berada di posisi satu. Sedangkan Sang Chi, masih berada di posisi empat. Dan sebentar lagi, mereka akan memasuki trek tanjakan bukit. Selain harus berhati-hati dengan tikungan, mereka harus mewaspadai kendaraan yang berhenti di jalan. Kehilangan konsentrasi sekejap saja, akan membawa malapetaka baginya. Seperti yang dialami oleh tim ini. Akibat keluar lintasan, mobilnya terjun dan terguling ke bawah. Semua hanya bisa diam, menyaksikan kecelakaan tragis seperti ini. Tim medis pun langsung bergegas, untuk menyelamatkannya. Bagi pembalap, sekali mereka berada di lintasan, sudah siap menerima konsekuensi seperti ini. Ternyata Sang Chi mengenal pembalap tersebut. Dahulu dia adalah salah satu calon pembalap, yang pernah mendapatkan pengajarannya. Selama lima tahun ini, semua mengira bahwa Sang Chi tidak melakukan apa-apa. Ternyata setiap hari dia melakukan simulasi balapan di sini, sebanyak 20 kali. Berkat kerja kerasnya tersebut, dia sudah menghafal setiap tikungan yang ada. Dan momen seperti ini, sudah dia tunggu selama lima tahun. Tidak dapat dipercaya, Sang Chi dengan cepat mampu memperkecil selisih waktunya, sampai menjadi dua detik. Tidak mau mengalah, Lin Zedong mencoba menambah kecepatannya. Hal yang tidak terduga pun terjadi. Sang Chi tidak memperkirakan, terdapat batu di tengah lintasan. Karena menabraknya, terdapat keretakan pada rem cakram depannya. Tibalah tanjakan terakhir, yang menguji kestabilan mobil. Setelah garis finish, terdapat tikungan di ujung jurang. Hal itu mengharuskan pembalap memperlambat kecepatannya, sebelum memasuki garis finish. Lin Zedong sudah muncul di tanjakan terakhir, dan berhasil menyeimbangkan mobilnya. Kali ini dia perlu fokus mempercepat lajunya. Setelah melewati garis finish, dia langsung mengerem mobilnya dengan cepat. Balapan ini memaksanya melewati batas dari kemampuan mobilnya, bahkan sampai membuatnya terbakar. Namun berkat itu, dia berhasil memecahkan rekor di lintasan ini. Berikutnya dia tinggal menunggu rivalnya, yang sebentar lagi akan muncul. Dengan cepat Zhangqi langsung muncul dari tanjakan, kemudian terus mempercepat lajunya. Dia sudah mengerahkan semuanya, bahkan di luar batas kemampuan mobilnya. Jixing menyuruh untuk memperlambat mobilnya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun keputusan Zhangqi sudah bulat. Dari awal, tujuannya adalah kemenangan. Dengan kekuatan yang bahkan bisa menghancurkan mobil tersebut, akhirnya dia bisa melampaui waktu milik Lin Zedong. Sayangnya mobil tersebut sudah mencapai batas. Remnya sudah tidak bisa berfungsi, sehingga dia hanya bisa lurus. Setelah pembatas jalan diterobos, mobil tersebut melompat ke jurang dengan kecepatan tinggi. Waktu seakan melambat Semua orang yang mengenalnya melihat ke matahari sore, seperti mobil tersebut yang terbang menghampirinya. Bagi seorang pembalap, kehormatan, martabat, dan rasa malu, sudah tidak dipikirkan dalam lintasan. Yang harus mereka lakukan, adalah mengerahkan kemampuan maksimal, bahkan sampai melewati batasnya. Film ini didedikasikan, untuk semua pembalap yang berjuang sampai akhir, bahkan mengorbankan dirinya. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like share subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.